Tau gak kalian? Males banget deh cerita-cerita gini Setiap bene main drama, orang gak tau Ih, ini kalo sempet ada salah, ada kurang Kayak manalah aku memperbaikinya lagi nih Aku tuh udah di kepala aku udah kayak Kayak mana nih? Memperbaikinya nih agar lain dua? Ini kita mau ngekerjain lagi Mau bisa todong lagi nih Kodongnya dikandang Kau udah berhenti gak usah kayak gitu Karena aku begitu berhenti apa? Aku tuh di rumah sering ngomong sendiri Istriku tuh sampe Udah Loki, jangan pasan ke aku Selamat datang di Inframe Hari ini saya merayakan ulang tahun saya Bersama dengan teman-teman Agam Oke.. Selamat datang! Selamat datang! Terima kasih Selamat datang! Selamat datang! Terima kasih.. Kau gak tau, Goppen, kenapa? Aku gak tau, dia udah tau Lu emang di grup A Kau ulang tahunnya pas ini tayang Oh, makanya kan? Makanya, kau ngeh gak itu? Ngeh Makanya, Goppen Tanggal tayang, bukan tanggal eping dong Semua empat orang mah Dia sendiri Kau ngerasa, kok aku belum mau ucapin ya Semua eksperisi begini Kau ngerasa bersalah? Kok gak dewa ya? Di setiap poster, di setiap foto selalu Tiga senyum, satu benek Jadi teman-teman ketika episode ini di tapping Gua baru sehari sebelum ini di tapping Gua baru aja nonton filmnya full di bioskop Hah? Iya dong, kita harus cek materi kan? Mudah-mudahan setelah tayang di bioskop Kemarin kita nonton bareng pagi-pagi Terus ada beberapa revisi-revisi dikit-dikit Untuk kita nanti setel di bioskop sekali lagi Kalau kalian mau ikut Tau gak kalian? Astaga Setiap bene main drama Orang ketawa Wah Itulah menunjukkan Betapa aku aktor komedi Weee Sing drama aja orang ketawa ya Dengan dikasih hook sama aku Ernest kayak begitu Orang-orang tuh makin penasar Jadi teman-teman Hari ini kita mau ngobrolin film agak lain Yang akan tayang 1 Februari Ini kan 29 ya 30, 31, 1 Tiga hari lagi tayang teman-teman Agak lain dan ini sebuah film Yang disudarai oleh Muat Cleacow Dan di film ini tuh Tantangan sekali nih Yang pertama gue mau nanya ke Benny juga nih Ben Kan dari awal Lo udah tau kalo Gue kan awal sempet nawar band Lo aja yang direct kan Ini geng lo semua Gak bisa Aku mau fokus menjadi aktor Fokus Gak mau Berarti emang mau total jadi aktor sejadi-jadinya Ben Betul dan berarti kan kalo kayak gitu Meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas actingnya Betul Udah fokus Bene ini Martinolio tapi Batak dia Next level Oh udah gak Arjo Bayu lagi Oh udah gak Arkinolio diatas Oke Jadi pertanyaan pertama gue Gimana pengalaman pertama menjadi pemeran utama di film agak lain Gimana rasanya Kan disini kan lo Berempat lo pemeran utama juga Jadi Terimakasih ko sudah Formal banget So bijak So bijak Kau kayak ada di komen apa gitu Karena aku udah bilang Maksudnya demi agak lain Segala macem ketakutan Khawatiran Dan keterbatasan tubuh Keterbatasan koordinasi tubuh Kalau tubuhnya mah lengkap ya Iya Koordinasi tubuh Fungsinya Fungsinya Aku akan kuadapi Jadi kalo kalian lihat nanti Wiss Itu udah usaha maksimal Seorang menedion Seorang menedion Itu udah bener-bener fokus Dipikirkan Dipersiapkan Seberat yang lo bayangkan ga band acting Wah ternyata berat banget Lebih berat dari yang lo juga Iya Karena kan Selama ini kan jadi director kan Terus Ngasih arahan ke pemain Terus nanti dimonitor Hah gini doang lo Dia aku mau Dia aku ga bisa Akhirnya aku jadi aktor kan Terus nanti mau aku liaco Bilang gini bendi gini giniin Aku udah oke Bene ingat Gini 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 Pas di acting kan Apa-apa lupa Apa-apa lupa Karena dia mengingatnya gua Gerakan atau dialog Hanya boleh salah satu Iya Hanya boleh salah satu Gerakannya betul dialognya ga jelas Gitu Jadi ya Itulah hal terbaik yang bisa Bene berikan Bagaimana pengalaman ini Mempengaruhi lo ngedirect ke depan Akhirnya Akhirnya tau sih Ternyata apa yang ada di kepala Seorang aktor Ketika dia ber acting gitu Jadi Apa yang dirasakan Jadi mungkin next Ketika jadi sutradara Udah tau itu tantangannya Gimana proses berpikirnya Jadi ngedirectnya tuh Mungkin lebih lembut Karena lo udah pernah ada di posisi dia Lebih jelas gitu Kau bentar ya Jadi kau udah sadar belum Betapa sulitnya long shot yang kau mau Gini-gini sedap itu Gini-gini sedap itu Udah tau belum sih Kau jadi ngerasa ga sih Jumlah pemain segitu banyak Kau sadar ga itu Kapalin dialog Blockingan emosi Baru aku Setelah acting itu Salut sama Salut Sebelumnya kayak Ini masih kurang sempurna Eh tapi jangan salah temen-temen Disini ada satu long tag juga Ada Bene nya Haco membuat Bene Ini Senjata makan tua Kau rasain Satu scene long tag ada Bene nya Tau rasa Dibalas Bene Untung ga sepanjang Gini-gini sedap Ki Gimana Ki Film pertama Situ banyak kali Tapi kayaknya Wih gila orang Kau kalo ga tau nonton ini Pasti yang banyak diku Ih Poki ternyata bisa acting ya Sebagainya yang udah nonton full Iya Semakin Ku Ernest ngomong kayak gitu Aku semakin takut nontonnya Kau Memperbaikinya lagi Aku tuh udah di kepala Aku udah kayak Kayak mana nih Memperbaikinya nih agar lain dua Ternyata 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 Agak lain responnya positif Rame Terus kita mau bikin yang kedua Tapi masalah ada satu yang diajak promonya susah Iya Si Kau kalo itu juga Itu Angkat tangan Kami juga angkat tangan Dia kalo bicara warko Promo cuma berdua Ih mah bisa dong Promo kalian harus utus Sebagai satu satpon Tapi ya Susah Lu Bang vlog emang Bukan saya Jangan kan jadwal promo Kok jadwal makan malamannya bentuk ya Susah kali Tapi gimana Sebelom main kan lu Kan ini kan Skrip ini kan Temen-temen liat sendiri lah ya Lu apalagi Lu belum pernah dapet scene sebanyak ini Bener Dan cukup serius juga scene-scene nya Iya Lu ada persiapan khusus gak Atau di reading lu udah ngerasa Kayaknya gua bisa nih gitu Wah ini yang tau kayaknya istriku ya Istriku tuh sampe Mau Sayangnya agak bosan Jawabannya agak Gak agak atau menepuk Karena istriku selalu Kau udah berhenti gak usah kaya-kaya gitu Karena aku begitu dapet Segera berhenti apa Aku tuh dirumah sering ngomong sendiri Di depan Kamar Gini nya mulai dengar Laki gua lagi kerja Lagi kesuruhan Istriku tuh sampe Udah Loki Jangan pasang ke aku Gitu Lebih kemikiran dirinya sendiri Tuh bini emu jadi siapa Jadi bini emu jadi aku Gak jadi siapa Siapa Di kaca aja Gak tak toh Gak tak toh Aku tiba-tiba nanti buka pintu kayak Ngomong sendiri Istriku Apanya gara Maksudku Kalo mau kaya-kaya gitu Jangan ada aku Aku terkejut Dia gak siapa aja Ya kamu makanya ngomong Masa sih ngapain Aku mau ini ya Mau latih Masa gini Biar gak kaget Ini kaya reaksi penonton gitu aja Kalo gitu Kalo kalian gitu-gitu gak ngomong Boris cocok gak Kalo itu Memang gak ada lawan pantung Batangnya ini ya Aku tuh kaya gitu kok Memang mempersiapkan sih Walaupun secara Waktu di set Semua segala macem Kayak main-main Banyak bercanda Tapi jauh sebelum itu Iya Ternyata dibalik itu Persiapan lu di rumah Serius ya Sering tuh aku Ngapalin Scene ku yang agak berat Aku bikin tuh di rumah sendiri Tapi lu pasti Mensyukuri itu Ketika syuting kan Terasa kan Lumayan membantu kok Jadi kaya Oh iya ini aku udah pernah nih Ngelakuin ini Masal memori Kaya kalo stand up Ngebadanin gitu ya Di lokasi tuh memang yang lumayan Sering Langsung inget Scene dan dialog Paling hafal dia Iya Dan paling santai dia Kita tuh masih lumayan kaya Gimana dialognya Latihan, latihan, latihan Dia dia tau sendiri Nah ini Nah ini nih Ini nih Kalo udah boutique Menyendiri kok Gila Tapi pas Nick tetap lupa Harusnya kalo ntar menyendiri Begitu datang Yuk Gitu datang Apa tadi? Bukannya kau ya Kita lagi bercanda-bercanda Aba tiga Bene Ben Ben Paling gak bisa Bene diajak bercanda Tapi 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 Di film ini kan ada bloopers Di ending Kita taro lah Bloopers dari Kelucuan-kelucuan ketika syuting Coba tebak siapa yang Bloopersnya isinya Lupa dialog terus Siapa? Nih Oh iya Ini Ini lupa dialog Ini lupa dialog Sorry kok Bukan lupa dialog Lupa adegan kok Lupa adegan Ciko sebut Ada lupa adegan Ada Kau inget yang kita ngintip? Iya Itu ada di bloopers Oh iya ada Ada di bloopers yang ngintip Kami bertiga ngintip Kau jalan mau kemana? Iya iya Kau bilang lo apa coba? Gini Jadi pokoknya Pokoknya Kalian cabut Aku tuh gak tau ngintipnya dimana Iya misalnya aku tau ini Bahkan ngintip disini Cuman kan yang gak tau Posisi kamera kan di dalem Semana jauhnya kan yang gak tau Padahal sering main film Itu ada pertanyaan ya? Luar Luar Pokoknya jadi Keluar pintu disebelah sini Jendela kan Nah harus kan ngintip kesini Betul Aku jalan ke luar duluan Aku lurus Kau tengok ke belakang kok gak ada orang Gak ada suara ya Itu yang termasuknya Ada di bloopers Lu sosok masih mau ngebenerin lagi Iya Belong Sambil noleh ke belakang Belong Entahlah bang Tiga lima kali loh bang Aku lagi gak enak badan bang Iya Tutup Udah Naik lagi Turun lagi Kalau kau serius mau nikah sama Naomi Ya silahkan Minimal seribu tamu lah Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa Ya gak apa-apa Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku Sepuluh juta terima beres Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja Ujiannya juga gampang Nembak kaleng Split Sama paling Jauh-jauhan meludah Hmm Ayo coba coba Latihan Wow Ini mah bisa langsung tadi koprak Bisa itu Kita harus tutup sekarang Soalnya ada yang mati Hah? Mati? Eh Speaker Speaker Speakernya mati Jadi kita gak bisa beroperasi dulu Rusaknya parah Kayaknya Reonnya kena deh Itu mah parah bang Kan Ya parah kan Iya parah Tapi gimana Boris Jagiel kemarin kan bareng sama bandnya di Ngeri-ngeri sedap kan Lumayan drama ya Disini kan tantangannya Cukup berat nih dari segi komedi Mereka apa? Karena udah saking nge-gelnya Atau chemistry kalian bagus Komedi udah jadi gampang gitu Atau tetep ada kesulitan gak sih? Karena pre-productionnya sungguh sangat Matang Well sangat matang Jadi ketika syuting ya Sangat terbantu gitu Reading yang banyak Dan juga udah temenan Ya main-mainnya kita-gita Jadi ya udah sangat Terbantu sih Sama ini Ini kan Bang Aco itu kan Kita deket kan Jadi kayak Kita nanya apapun tuh Kita cuma tau maksudnya Aco ngerasa deket gak ya malu? Gak ya Kitanya Kitanya gak sungkan gitu Kalau misalnya sama sesutradara siapa Kan kayak mau Bang ini Apa sih? Iya Dan Aco juga maksudnya Sebelum nge-direct film ini Dia juga sudah kenal kita juga Dan mengikuti Konten kita Konten dan karir kita juga Jadi dia ngerti Ini kayaknya baiknya dibawanya Kesini Enaknya dibawanya kesini Iya Bang Aco kan juga terbuka Untuk kita ngasih masukan apa Dia ngebolehin Iya Bahkan kan ada momen yang Ya udah lah ini kita hapus Kita ganti ini bareng-bareng Gitu kan Bang Aco bener-bener Ngasih kesempatan itu sama kita Mungkin di luar pengetahuan gue Karena gue gak selalu ada di reading Dan kadang-kadang ada scene Yang gue gak standby di set Tapi cool box-nya selalu ada Cool box Cool box Cool box-nya Cool box-nya selalu ada Makanan saya suka ada tiba-tiba gak ada Saya Kalau kalian Kalau kalian datang ke meja saya Saya dituduh sayang Itu sayang Kue sus banget Kalau kopi sayang loh Udah bagus di plastik rem gitu Itu di produksi lain Itu tuh haram bukunya disentuh Meja produser loh Di produksi lain ya Aku datang pukul Yang plastik Gue bilang udah datang gue Oh gak apa ya Tadi udah gue habisin Mejanya terlalu ini Kayak meja perjamuan ya Terlalu mewah-mewah Iya Makanannya terlalu mewah Enggak tapi kemarin memang Ya gue bersyukur lah Tim produksinya bisa Bisa membuat Suasana kerjanya nyaman Semua di support dengan bayi Masih sempet-sempetnya Suntik vitamin Pijit segala macam Tukang pijit sih Tukang pijit sih Itu epic sih Dan happy Aku happy kali itu Sampai kami minta nomornya Tukang pijitnya Aku udah 2 kali Oh udah 2 kali sama dia Lepas dari syuting udah 2 kali Udah jadi langganan Karena gue tuh Parno gue tuh gak biasa kan Syuting calling-an terbalik kan Karena kita disini banyak scene pasar malam Kan malem terus temen-temen Jadi kadang kita ada yang calling-an malem Syuting sampe subuh Calling-an malem syuting sampe subuh Walau pun secara jam kerja itu Lebih pendek daripada syuting normal Tapi gue Parno pada sakit aja gitu Tapi ya puji Tuhan lancar kemarin semua Buji Tuhan lancar Dan ini kalo gue pantau nih ya 3 hari menjelang rilis ya Kalo hari ini gue buka di tiktoknya Film agak lain Itu teaser kita yang nonton udah 6,6 juta orang Iya 6,6 juta orang Jangan dibahas-bahas kesitunya Trailernya yang nonton itu 17,4 juta orang Jadi berapa penonton nih ga? Lebih ke arah sini aja bu Iya Yang bertanggung jawab ini Teaser 6 juta penonton Trailer 17 juta penonton Filmnya berapa juta kira-kira 17 tambah 6 kan 23 juta 23 juta 23 juta 23 juta tiktok trailer berapa menit? 2 menit 1 menit 1 menit sama 2 menit Teaser tuh 1 menit Trailer tuh 2 menit 2 menit 3 menit Rumus-rumus nih 3 menit Rumus-rumus Las Vegas ini Setengahnya 23 juta berarti 11 setengah juta 11 setengah juta 11 setengah juta 11 setengah juta Masih di angka yang pertama gue Sebenernya Sebenernya itu doang 1 juta Gatau Gak tau Gila kok ngadain kakain? Gila 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 Pas ini 23 juta 3 menit Kita 120 menit dikali panggung Arahnya kemana? Boah ini matematikanya Gila Segitu kok Iya ini 17 juta Trailernya Itu maksudnya itu kan Bukti nyata tanpa mengandang anda gitu ya? Dan ini gak kita Maksudnya gak kita bus Pake iklan organik Aneh sih kalo ngadagalain 2 Oh Ini aja dulu Kesih itu ternyata Ini aja dulu Tapi kalian gimana? Dari kalian sendiri kan Ini kan berawal dari podcast Terus YouTube Terus fansnya bisa dibilang Loyal lah Kalian dapet respon apa nih Sejauh ini pas denger Mungkin yang gue gak nangkep dari Gue gak ketangkep di gue Tapi dari fans-fans kalian Atau pasukan bermarga Komentar-komentar yang unik Atau menggelitik tentang Akan adanya film ini gitu Kalo mereka sih lebih kayak gak nyangka Dan ikutan seneng juga kayaknya Mereka tuh sebagai pendengar setia dari awal gitu ya Mengangan-angankan punya film Atau dibikin jadi film Mereka tuh kayak Ih beneran kejadian loh nih Si abang-abang ini dibikinin film gitu Karena sebelum ini juga kita kan ada Antol story 5 kota kan Ya itu gimana tuh? Itu ada momen banyak penonton Nge-cetak poster Nge-cetak poster Poster film Terus di acung-acung kan Terus nih yang minta tanda tangan kita Banyak yang ngasih poster itu Ngetak sendiri Ngetak sendiri Terus ada juga yang nyetak Terus ditempel-tempel dekat Kampanye-kampanye Itu dia Caleg Iya Walaupun kita mikir Ini sih keterlaluan Agak gak beretak Takutnya malah kesini yang kena ya Loh boleh nyalek langsung bergepap Boleh nyalek belum gitu Tapi yang jelas ko Dan kami ingatkan lagi ke pasukan bermarga Setiap yang mendengarkan ini Dan merasa pasukan bermarga Wajib mengajak minimal 10 orang terdekat Untuk menonton Ingat ya Wajib Nah tuh denger tuh Wajib bukan sunah ya Wajib Wajib Dan banyak yang nge-replay gitu ko Bang sudah ku dengarkan arahanmu Dan akan ku lakukan Dan ini sampe Sampe apa itu google drive yang waktu kita nge-share Trailer Sampe error Too much itu kebanyakan yang nge-download Kebanyakan yang nge-download Iya Jadi tolonglah dibantu ya Masukkan berwarna Karena ini kan Sampe ketika Agak lain tayang Yang kita udah memproduksi 4 film Ya Ngeri-ngeri sedap Jatuh cinta seperti film-film Agak lain Terus Kakak Bos Belum tayang ya Kan tayang tahun ini Ini sementara ini Agak lain ini adalah film yang produksinya paling mahal Wah Masa sih? Oh iya jelas Dibanding ngeri-ngeri sedap ko Wah jauh Wah Jauh Mahal dimananya sih go Di antara kami berpat Yang lebih mahal dari ringgo siapa kira-kira Paling mahal ini Paling mahal Paling mahal Gila sih aktornya kelas-kelas A semua sih Karena gini Karena gini Tau gak kenapa mahal Karena menurut gua sekarang penonton Indonesia itu udah Udah mecur banget gitu Oke Udah sangat Teredukasi dan sangat punya taste yang semakin lama semakin baik Jadi ngeliat Udah menurut gua penonton Indonesia udah ngerti production value Bener Jadi effort kita seberapa jauh tuh orang bisa liat Liat trailer aja orang udah bisa liat Gitu Bahkan ada komen waktu trailer kita keluar pertama Ada yang komen gini Ih bagus kali warna filmnya ini Kenapa ada orang fokusnya ke warna film coba Iya 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 Ini pasukan dari mana pasti kaya nih Ngerti dia Kalau dia pasti harus wajib 20 orang Iya Kalau pasukan miskin 10 orang Kalau kaya 20 orang Boris nanya mahalnya dimana itu kan pasar malem Pasar malem beneran ya Boilong kesitu buat syutingnya Iya sih Pasar malem beneran Bikin set ya Bikin set Dan secara kita waktu keluar materi Poster Trailernya warnanya juga udah bisa bikin orang seneng gitu kan ya Iya Camera movement juga Iya Jadi semua production value yang kita upayakan ini Semoga teman-teman suka Dan semoga teman-teman juga bisa Mengapresiasi lah Semoga ya Semoga ya Semoga Minimal berapa 10 orang ya Ben Setiap orang Setiap orang Setiap orang ajak 10 berarti nontonnya bersebelas ya Bersebelas Satu tim ya Betul Nanti Kalian ajak 10 orang ini Bilang ke mereka Wajib mengajak 10 orang Setiap yang 10 ini Nah pokoknya kaki kanan 10 Kaki kanan 10 Kaki kanan 10 Kapal pesiar menanti Kapal pesiar Kapal pesiar Kenapa itu Kenapa itu Haru kenapa Boleh gak diceritain sedikit Semedan-medannya Siapa juga mukanya Lagunya juga rintu Jadi kita ada momen Di ending Untold Story Kita ada momen Karena kita sudah Punya pencapaian punya film Kita mau saling terima kasih satu sama lain Oh Say thank you Satu-satu Oh so sweet Karena udah saling support selama Kurang lebih 3 tahun inilah Gitu lah Perjalanan panjang 3 tahun ini Mulai dari bikin podcast Sampai ke jadi film Terima kasih ke pasukan Yang sudah nonton Nangis 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 sih Sebaik momen Begitu kami bilang 10 orang ini Wajib Mereka nangis Mereka yang nangis Gak sih banyak yang Mereka yang nangis Lebih ke ini sih palingnya sebenernya ya Itu gimmick itu dibikin Karena pusing kan Mereka yang mau nutup Grr dimana ya Daripada capek Nutup dengan kucuan Beli nutup dengan haruan Jadi gue Lebih diingat Lebih diingat Oh itu kenapa Panji nutup stand up nya Pake motivasi Apilog 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 Kebuka kartunya Supaya gak terlalu bingung Nyari ending kan Bener Karena bikin closing itu memang susah ya Tapi kan ini kan Dari awal tuh Mengencanangkan konsep Terinspirasi dari Dono Casino Indro Warkop Warkop Tapi gue dapet beberapa Masukan Eh bukan masuk ke komentar Katanya mau kayak Warkop Tapi kok trailernya gak kayak Warkop Mungkin berharap Lebih banyak slapstick disitu Mungkin ya Tapi sebenernya Warkop gue Sekalian mau jelasin juga ke temen-temen Warkop tuh disini maksudnya Mereka tuh dari film ke film Dono Casino Indro ya Dono Casino Indro Jadi film ini kalo nanti ada yang kedua Ya Jegel, Bene, Boris, Oki Dengan karakter yang berbeda Tapi komedinya sendiri menurut kalian gimana? Setelah menjalani Walaupun slapstick ada juga Ada Gimana? Komedinya gimana? Aku happy banget lagi Aku happy Aku maksudnya dari baca skrip Dari syuting Maksudnya sama kayak yang sepemikiran Bene Waktu baca skrip itu kita udah happy Terus ngeliat treatment Aco di tempat Itu jadi kayak Oh ternyata gini maksudnya Oh ternyata gini Ngomongin soal treatment Aco ya Ini sebenernya Sayangnya kita Terlalu penuh ya Untuk ngobrol bareng Aco juga disini Sebenernya yang juga Menurut gue Yang Aco lakukan dengan sangat Brilliant itu adalah Dia bisa membuat Biasanya itu kita kalo mau shooting kan ada block shot bed Iya Iya kan jadi kita udah bikin shot-shotnya dulu gitu Nah disini Kan rumah hantunya kita bikin di set Iya Jadi ketika kita prepare itu gak ada rumah hantunya Belum ada Rumah hantunya hanya bisa dibayangkan Oh gitu Iya Jadi kita di bawah situ kita bikin Ngeteran Oke ini rumah hantunya kira-kira wujudnya begitu Tapi kan beda banget lah antara itu sama rumah hantu beneran kan Belum lagi kalo udah diisi props apa segala macem Betul Jadi ketika kita shooting ya itu banyak scene-scene yang harus Treatmentnya memang harus dibuat Barengan sama Arfian sebagai cinema photographer Ya banyak yang dimodif pada saat itu Pada hari H Dengan kecanggihannya Aco untuk memodif itu gitu Iya dengan Waduh gue pas block shot ngebayangin gini Tapi ternyata setelah liat rumah hantunya jadinya gini Walaupun sebelum shooting mulai kita udah balik ke rumah hantu itu Untuk liat Oh gini rumah hantunya oke lah kira-kira gini Tapi ada banyak juga yang di improvisasi treatmentnya gitu Tapi happy banget sih Tapi happy lah di komedinya Tapi karena memang dibuat dari scriptnya Memang situasinya memang lucu Situasinya ya Iya Gitu jadi tapi pas ngejalanin nih happy banget lah Sengaja biar orang penasaran tapi gak boleh spoiler Scene komedi favorit Scene yang apa Poin of view Tapi gak boleh diseritain banyak Poin of view Poin of view Poin of view Poin of view niup Oke Poin of view yang mana Poin of view yang mana Poin of view niup Poin of view niup Poin of view niup Cek detak jantung Cek detak jantung Cek detak jantung Cek detak jantung Itu di trailer ada sepotong Ada sepotong Sengaja tuh Di leher Dan salah bantal loh Itu kan Itu udah Apa lagi dikasih mul Aslinya panjang Lu yang mana gel? Aku sebenernya cinta kalian sama scene itu tuh Poin of view itu yang new itu Poin of view itu Lu mana men? Ya ini sih Malah aku kayaknya yang nyantol di kepala sih Justru scene dramanya itu sih Scene dramanya itu sih Scene sendiri Bukan loh Disitu highlightnya bukan aku Oke lah Iya Gitu Tapi aku suka momen itu karena Ternyata semua musah ya Gitu Makanya nyantol terus kan di kepala Oh yang kau di pintu Yang kau di pintu Yang malah kebali gara-gara salah nada ya Ya aku gitu lagi sih kisihnya Oke favorit komedi yang mana Gih? Favorit komedi itu Yang mana? Cek jantung Oh iya sorry cek jantung Tapi ngomongin komedi itu ada komedi yang Memang kalau ensemble besar itu Pasti banyak scene scene yang heboh Tapi justru ada dua kali ya Emang waktu ini Memang lu luar biasa pemain Ada dua komedi Orang spoiler kok nanggung banget Ada dua komedi Yang punchline itu cuma kata singkat tapi gerkali Dua kali pula Yang satu katanya gini Untung nggak Oh Itu lucu banget Yang kosus hari ini Gitu loh Yang kosus hari ini Untung nggak Bukan Bukan yang kosus hari ini Yang nabrak Ya kan sambil Ya kan Gila itu Itu punchline Lah pemain Hanya cuman ngomong Ya kan sambil Cuman ngomong Ya kan sambil Dua Cuman ngomong Untung nggak Dua Untung nggak Aku ingat Untung nggak Yang indah Sini apa Yang paling Yang paling struggle Sini apa Lagi-lagi malah sama jawabannya Yang drama Lu juga Ki, itu Ki, paling berat Enggak, paling berat aku yang berdua sama mama Oh kenapa berdua sama mama Aku udah habis secara treatment Untuk sedih kok, aku tuh sampe minta maaf Sama Bang Aco Energinya udah Seginilah Bang, cuma bisa aku kasih Karena pada saat itu mereka gak ada Cuma aku sendiri tuh Itu tuh aku bener-bener Mencoba, kan sebelum-sebelumnya Udah pernah ngelakuin treatment Mengingat sesuatu yang sedih Di hari itu, aku sudah Otaku sudah menolak semua itu Kuingat, nah mana ada Bohong itu, ah mana ada Jadi aku bener-bener kesulitan Bang Aco sampe, gak apa-apa Tarik nafas dulu, udah minum sana apa Nanti kita mulai lagi Gak apa-apa itu, coba Itu yang paling, eh terasa susah Terus gak ada anak-anak juga kan Jadi aku gak bisa ngobrol Gak bisa main apa segala macem Gak bisa menyerap energi dari mereka Iya Bener-bener sendiri ya waktu itu Berarti kok Riz, ada yang susah Riz? Ada yang susah Yang sudah dibocor di trailer Yang kamera rame-rame Yang kita pada nongol jadi hantu Oh yang si nakutin Pak itu Pak Arief didu Pak Suki Susahnya karena ketika persiapan Oke, stand by semua ya Di dalam serem banget kok Oh, serem beneran Serem beneran Gak ada orang kan di dalam itu Dengan semua pernak-pernak art Dari ibu Andy Kalau kata TikTok, ah Wah, serem beneran Wah, serem beneran Ya, emang Itu kan rumah hantu Prod dari art Masa serem Oh, kalau datang dengan posisi manusia biasa Dengan baju biasa Oh, kayak ini kan kita bajunya udah nantangin Tapi kena hantunya kalian sendiri Iya, tapi kan seolah-olah kayak nantangin Di dekat kami dua itu Ada boneka Tau gue Tau kan Malesin Iya, kami liat-liat Jangan sampai ngedip kok ya Jangan sampai ngedip Sama ada satu lagi Bukan, sama ada satu lagi Foto keluarga Tapi yang fotonya bukanya sama semua Sama semua Creepy ya Iya, iya Tapi kalau gitu Tapi kalian seluruh Yang lucunya Yang lucunya Kalau cut kami dua lagi Kalau gitu Cut Emang penakut ini Apa kabar aku digantung sebenarnya Kau digantung Pakai lengkap Aku di dalam sumur Buka baju di situ lagi Biar kau tau Aku tidak tau kapan orangnya lari Karena aku tunjuk betul ini Ini kapan orangnya lari Itu udah di trailer kan Yang lu ada gak? Enggak ya Enggak ada Oh, yang dia gak ada Enggak nengok dikit Aku nengok dikit Oh, nengok dikit Wujudnya dalam sumur Kan gak tau dalam sumurnya apa Ada, tapi di ending dong blur Bentar Oh, ada momen Aku gak inget lagi Pas yang scene mana Tapi itu Ada daun terbang Aku dalam sumur Aku keluar daun Di sumur Ini dimana yang marinir ya Bagi gilis Aku lebih kayak Tuyul nyamar Tuyul nyamar Aku digigit nyamu Berarti gak takut hantu Kok takut demam berdarah Banyak kali loh Nyamu di sumurnya Sama orang yang pas yang teriak Ini yang jangan ganggu kami itu Eh, jangan ganggu kami Iya, tapi kayak Takut salah nada Sekarang kejadiannya harus cepat Harus pas kan Apa yang susah? Ya itu juga Yang digantung Kalau aku sih itu Sakit gak sih digantung itu kan? Sakitnya enggak Cuman untuk Ngatur supaya Gampang disipuin Jangan lucu Ada momen Apa lagi momen? Apa lagi momen? Muter lagi Gantungnya udah laku muter Tapi kok masih so serem sih Tapi gini Epsi Kocok lintir Kocok saraf Kocok saraf Kocok saraf Kocok singit Itu sih Ternyata kita jadi Anto-anto serem tuh Kan maksudnya Kita kan sering lah Dengar cerita-cerita Ketika ada orang bikin Ataupun syuting film horror Ada aja kejadian Di set Tapi kan kita horornya Dikit tak komedi Tapi ketika udah di make up Itu kan Iya sih Dia jadi tuyul Jadi kuntilanak Aku pocong Jadi Lutesa Lutesa di Big Far Pakai baju suster Jadi Lutesa Aku aja banget Emang mirip Jadi ya temen-temen Ini kan udah Mau bentar lagi Udah mau Pencoblosan ya Jadi Suhu sosial media Semakin panas Yang tadinya Santai-santai Yang tadinya Udahlah netral-netral aja Kayaknya mulai sedikit banyak Mulai Menunjukkan jati diri Menunjukkan dukungan Nekasih siapa Menunjukkan dukungan Termasuk anda Iya Saya tidak menunjukkan dukungan Saya menunjukkan ketidak dukungan Tuit-tuit anda Tidak dukungan saya Terhadap salah satu Tapi enggak Maksudnya Suhu mulai memanas Makanya Gue intinya Kita selalu suarakan Apapun pilihannya Kita tetap berteman lah Udah dua kali Pilpres musuhan Gara-gara Pilpres Udah ini merekanya juga Baikan Kita tetap musuhan Kan gak lucu Jangan sampai ada momen Dimana orang Keadaan darurat nasional Amit-amin Harus di rumah Jangan ke bioskop Oh jangan Turis 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 Jangan sampai ada keadaan darurat Betul Untuk kita dua minggu sebelum mencoblosan Iya Itu lagi Wuuu Lagi Ini tuh sebenarnya Partai-partai lagi pengajan obat Nobat Jadi 0-1 0-2 0-3 Tonton lah 4 Iya Inilah namanya Pemilur yang gembira Ya ini Nonton Aga lain Harus ngomong Gregor Millenial Harus nonton film aga lain Iya Mbak Wah kacau nih Kita udah siap ya Diundang nobar siapapun Kalau diundang nobar filmnya silahkan Kita aja belum tentu Jadwalnya masih sibuk Oh iya ini Ya Allah Maafkan Maafkan teman-teman Mejar apa sih Apa? Mejar apa sih Mumpung ya Gail Mumpung lagi Ya Apa kabar Gokset ya Hai Emang lagi keos aja Udah bingung Gimana jemok Kayaknya lain kali Kalau kita mau bikin film lagi Jadwal tayang tuh Harus dikomunikasikan ke Manager Jägel Setahun sebelum Setahun sebelum Setahun sebelum Harus blok jadwal Baru bisa kita promo Bareng Jägel Kalau gak Jangan berharap promo Bareng Jägel Bukannya kita rencana Setiap Februari Tayang ya kok Setiap bulan Februari Setiap bulan Februari Tahunnya gak tentu Tapi kalau tayang Pasti Februari Sebenernya kan habisin Cihan Apakah produsernya Chinese sama gimana Kita nanti berikutnya Kita tayangin aja lah Lebaran aja Biar nantangin film-film Gede-gede gitu Wah Iya kan Ada yang gak ngering Aduh Pemain layer 2 ini ya Tayang di lebaran Gak ada mundur Ini gak ada Enak jadi underdog Oke Sebelum kita lanjut Ini kita di in frame Punya satu segmen Namanya bowl of question Satu-satunya Barang berharga apa yang gak sengaja kamu rusak Kok bisa? Barang berharga yang sengaja Gak punya Sengaja kamu Punya, punya, punya Hei Aku tau jawabannya apa? Apa? Naomi kayaknya dia Bukan Ayah punya Naomi Apa? Jakarta apa yang kau makin? Oh iya Apa, apa, apa Kasih tau Ben Jadi waktu itu Aku belum punya mobil kok Oke Terus Baru bisa nyetir awal-awal Terus suatu saat Kan Naomi udah punya mobil kak Oke Terus suatu saat Dia mau ngajak pergi Terus gue bilang Bawa mobil lah Biar ku setirin Minya sim gak tuh? Belum Belum Pernah nyetir tapi Pernah tapi latihan Belum di jalan Terus Naomi datang Naik mobilnya aku setirin Ada singkat cerita Baret Mobilnya Nah Naomi marah Diem aja di mobil Aku ajak ngobrol gak dijawab Terus aku biung Gimana nih yang mengungkapkan kekesalanku Terus aku teriak Jakarta Orang belum pernah nyetir Tiba-tiba nyetir Disasarin sama Google Maps Masuk jalan-jalan kecil Jakarta lagi Jakarta Disalahin Jakarta Barang mobil orang lagi kok Tapi kok setelah aku teriak gitu Naomi ketawa Berhasil 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 Bodoh Nanti gue coba lah bandnya sama Kia ya Tiba-tiba gitu ya Kontaksnya apa? Apa ya misalnya bikin salah Teriak aja Jakarta Nah makin dimaki ya Berharga Tapi yang akhirnya benerin baretnya Ke bengkel Duit lu dong Bagus Bagus Di keadaan seperti apa Yang membuatmu Ingin bernyanyi Kayaknya gak perlu keadaan Dengan suara-suara sengau dia ini Suara-suara pilek dia ini Kayaknya ini Apa keadaan kalau buat salah Kalau buat salah di rumah misalnya Jatuhin kecap Jatuhin apa Langsung aja Dudududududududududududududududududududududu Harin lagi Daruh lagi Dengan bernyanyi Kalau bikin salah Iya Tapi lu gak suka nyanyi 7 Loh Suara aku emang gak pernah denger Coba Apa? Coba Kayak apa? Coba Boleh coba jajal satu badan Coba Yang Tompi Tompi yang Tompi Tompian? Kan kamu sering Sedapa Sedika arti Coba Coba Yang ini aja yang Abdul Kalau di theory aja ya Oke Yang aku ingin hanyalah pengertianmu Untuk sedikit saja pahami maksudku Yang aku ingin hanyalah agar kau tau sekadar Ini ke algoritma youtube juga ga masuk Lu tau ini ga apa trompetnya tukang balen Tapi lebih bernada kan Tapi ada nadanya Sebutkan umur hasilimu Apa memori terbaikmu dengan kakek nenek ceritakan Tiba-tiba Ini kalo paling deep ya Deep 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 Sama mendiang nenek Mendiang nenek tuh pernah sakit keras lama Sakit keras Sakit keras Sakit keras Aku kemarin nane kan soalnya ga bisa berak Keras, kayaknya keras Terus aku denger kata keras kok Kayaknya nenek ga bisa berak karena saya keras Seri-seri 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 Momennya padahal sedih nih hany Seri-seri 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 Nane lagi sakit keras nih dari ayah Karena dari ibu masih ada dua-dua Dari ayah sakit keras Aku tuh udah lama mau nengok Tapi ga ada waktu pada saat itu Lagi mulai kompetisi Lagi kompetisi Sucap Bukan masih bola Bola Lagi turnamen kan Jadi ga bisa lagi mulai kompetisi Nah Ada sekitar 8 bulanan Dia tuh Nyariin Sering nanya Oh gimana Oh gimana Sampai pada akhirnya udah Masuk bulan 9 Datang lah aku Ke rumah Aku ngeliat dia Ngobrol Kupijitin Apa segala macem Aku datang hari Sabtu Eh aku datang hari Kamis Jumat aku berangkat ke Biren Karena Aceh Pertandingan Pertandingan lawan Biren Aku datang Kamis Ngobrol Pijitin segala macem Makan sama dia Aku berangkat ke Aceh Hari Minggu Selesai pertandingan dikabari Nane ku ninggal Jadi dia kawang Itu momenku yang Itu momenku yang Ya udahlah Aku pikir Kayak emang Kenapa ga Kan soalnya udah sakit parah kan Kenapa masyarakat Jadi merek lu ninggal gara-gara lu Waduh Iya lagi Gara-gara aku main bola Gara-gara dia Gara-gara dia Gara-gara dia Masih hidup Ini sumpah ya Aku sampe ada momen Ibuku bilang Kau ga usah lah Kalo ada orang sakit keras Ada 6 kakek dan nenekku Yang habis ku tengok Besoknya ninggal Banyak kali kakek nenek Adik kakaknya Adik kakaknya Adik nenek kan Manggilan nenek juga Ada 6 orang yang abis kau tengok Besoknya meninggal? Eh duduk mata kau Beliat kau Beliat kau Beliat kakek nenek Apalagi mentariku ini Hah? Mentariku 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 Wah Ngeri juga ya Ngeri emang Oki Gua mau nanya gini Yang Kan dia bilang Abis itu meninggal kan Terus tadi dia bilang Lu mijet batang leher Masih coba pijit Masih coba pijit Masih coba pijit Masih coba pijit Lebih tenyek Lebih tenyek Abis 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 tenyek Abis tenyek Abis tenyek Aku tinggal Aku datang aku pijit Yang kau pijit apaan Aku kaya cucu yang ditunggu gitu lah Jadi Makanya nenek sama kakekku yang dari ibu Kalo udah lagi sakit kan itu Aku mau nengok ibu bilang Udahlah ga usah ga usah Serem ya Serem ya Serem ya Serem ya Serem ya Apa kabar Nek 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 Kau kepikiran gitu ya Kau santai neneknya dicek Kau kebiasaan Apa masakan paling enak yang pernah kamu makan buatan siapa? Udah tau nih kita jawabannya Ya ibu Masakan ibu Oh ibu nya sama Selain ibu tadi Kita dapet ad Selain ibu Gak ada Selain ibu rumah makan padang Gak pernah makan di rumah dulu Komedi-komedi yang gini Gak pernah ngeri Liat BP kan gak suka Suka Cuman kalo ini yang paling enak ya Paling top of mind itu ibu Udang Udang sambel tomat Jadi ada udang Udang sambel tomat? Gue baru denger itu Udang Udang kecil-kecil gini Dimasak pake sambel tomat yang merah berminyak itu Adapnya ada kentangnya Oh Kecil-kecil itu umur berapa bulan? Dia nanya gak suka BPK Yang gak suka BPK itu kau Mbak Bapak Begini dia Se-begini mau sering tanya Wen Kelih ruis ande dong Engga dong 张 Bener gue hosts Iya boleh deh Ghesusus buat kalian H��� Ghesus buat kalian gue ambil Menurut kamu Kenapa rasanya sulit untuk memaafkan? Oh iyaaaah Gimana gini? Kayaknya ini pertanyaan untuk Allah gini Kau lah! Kau lah! Soal menuju orang! Kau lah kenapa Gua ga relate sama itu Karena sangat mudah memaafkan Gua maafin tapi kan maksudnya apakah kita menjaga hubungan atau engga kan itu urusan lain kan Kalo gua cokstawa aja Soalnya kan ada yang mau kau maafin Gimana sih? Gimana sih? Gak usah divisi Kamu kaku nama Enggak ngobrol nih Oh udah betul aku ga mau nyebut nama Dia malah ngebisik kan buka aku aja disitu Goblo, yaudah kita ceritain aja lah Jadi ada komika yang harusnya mainin film Tiba-tiba hari-hari nge-whatsapp ga bisa datang Saya maafkan Gapak maafkan Tapi masalah nanti ada urusan kerjaan lain apa Masalah kapok ngajak kerja sama tongga itu urusan lain Tapi maaf kan dia maaf Ngajak Eja Ajok itu ngapain sih Komika kan? Anak Medan itu, anak Medan Kamu mau nyapu loh Nyapunya ga rilek Lu siapa itu? Tapi ga kesapu Coba terakhir satu-satu statement buat pasukan bermarga Coba siapa yang mau duluan Diajak, diancam, diimbau, dipaksa Pasukan bermarga Kalau kalian mau melihat Ada agak lain Dua dan selanjutnya Harus dibuktikan di agak lain satu ini Dengan jumlah penonton minimal 2 juta Waduh Nah ini Pasukan bermarga dimanapun kalian berada Saya adalah orang yang menipu orang ini Untuk satu juta Jadi tolong diwujudkan satu jutanya Karena kita tidak menjanjikan Hanya sebuah film Tapi banyak makna hidup yang bisa Gak ada ilmu Gak ada mas Gak ada ilmu yang didapat Gak ada ilmu yang didapat Gak ada ilmu Ilmu ngakalin Buat semua pasukan bermarga Dimanapun kalian berada Ini adalah film pertama aku sebagai pemeran utama Kalian harus Membuat karirku sebagai seorang aktor panjang Kalian harus nonton banyak-banyak Karena aku berharap Habis film ini Banyak film lain yang bakal bisa kubintangi Keren Pasti Tapi Tanpa Oki minta pun Kita-kita yang sudah lihat ya Ya Bersinarnya disini kayaknya Oki Ya sabar Jangan gitu pelan-pelan Takut aku sumpah Jangan dibangun ekspektasi Jangan kasih ekspektasi orang Apresiasi Ya Udah makasih kita aja ngobrol Aku takut betul Dendekan Tidak betul Tidak betul Ya Allah Kok berantem berani kok Makan gini Dipuji akting takut Kayak gini cemen Ya Allah Cuma yang berani Minang aktingnya sendiri Apalah pesanmu untuk Pasukan bermarga dan Semua penonton film Indonesia Kalo kalian mau nonton film ini Ingat untuk tidur yang cukup Keren Makan yang banyak Minum yang cukup Karena kalian akan capek ketawa Wih Betul 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 Kalo mau makan Kalo mau makan Secukupnya saja ya Karena kalo terlalu banyak Takutnya banyak ketawa Muntah di bioskop Jangan lupa di bioskop Nanti minta pake sabuk pengaman Ketawa Gereka-gereka Jangan lupa Gereka-gereka Takutnya 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 karena Konon katanya kalo nonton film agak lain Yang duduknya di A1 Gara-gara ketawa Abis sampe bawah Soalnya nangkap guling-guling 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 Dari atas sampe bawah Itulah kenapa kalian wajib Membawa 10 orang Supaya ada yang membawa kalian pulang Nah Karena capek ketawa Yoi Betul Malu nih Terlalu dunia Aduh malu Jadi pesan saya sebagai produser Buat teman-teman yang Pasukan bermarga dan pasukan tidak bermarga Buat semua penonton Indonesia Ini adalah film Komedi pertamanya Imajinari Iya dong Inggris sedap Drama 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 tapi lucu juga Iya Ya kalo ini kalian berempat Debannya kalo dari gue gini Masa film Hitam Putih 6,5 Masa sih film berwarna Ga nyampe sejuta Kalian pengertan banget sih Kalo sampe Berwarna ga nyampe sejuta Itu parah sih Kesenggoling gunja Kesenggoling gunja Dia mau jawab Mau didaikannya lagi Mau didaikannya Kesenggoling gunja Hitam Putih aja 600 ribu Masa berwarna Hitam Putih 647 Hampir 6,5 Hitam Putih Hampir menang tuh aku taruhan mobil ini Aku bilang 6,5 Rungu 6,47 Iya dikit lagi Dikit lagi tuh Masih ada satu layar lagi Yaudah kalo Hitam Putih Hitam Putih aja 6,5 Heee Agak lain Berapa? Ya kalo mau 700 Pake Ringgo lah 700 Ringgo di sudut promo ya Bila ga ga lain Tanya di Biostop Seluruh Indonesia Tanggal 1 Pembel Jangan lupa ditonton teman teman Terimakasih sudah menyimak infram Sampai jumpa di episode berikutnya Daaaah Totoo Tikit